Intro Episode kali ini Ubud Mendatangi Satu kedai di daerah Jalan kebarat Bersama Naila Sungur Menkenal Menkenal di salah satu komunitas KTP Yang kita pernah bahas sama Rizal Ocak Kita perkenalkan aja Silahkan mas kembali Halo, salam sore Salam sejahtera buat kita semua Nama gue Kresna Gue Mendiri dari Nebula Indy Stars Nebula Indy Stars itu Bidang Perkawasan Perkawasan band Gue disitu Berniaga Berbudaya Dan segala hal macamnya Disini gue ingin membahas tentang Dunia kaos band Dan Dari kecil gue suka Sama musik Gue mencintai musik Tapi gue bukan pengamat musik Gue hanya penikmat musik Mencintai musik Dan gue juga Pernah Keband-keband Sejak kecil Sudah Suka musik lah ya Kalo dibilang mencintai Kayaknya terlalu Segini banget mas ya Kita ngomongnya Menyukai aja kali ya Menyukai musik Sejak kecil Itu bisa kenal musik Dari Usia berapa mas? Setiap Pagi itu Nyokap bokap itu Selalu Masang musik Di doktrin bro? Secara gak langsung Secara gak langsung Di doktrin Jadi itu yang Musik-musik Kayak Jadi itu kan jamannya masih kaset Ya Sejaman kaset Jadi Musik-musik kayak Beatles Gitu Kayak Bee Gees Itu tip ya mas ya? Itu tape Masih tape player gitu Itu gue di Ya istilahnya itu gue di Apa ya Di racunin gitu Secara langsung Gitu Gue siap bangun pagi Selalu Ngedenger musik Gitu Nyokap bokap tuh Karena Bangun pagi Pasti Setel musik gitu Masang musik gitu Nah gue otomatis pasti kan Dengan gue bangun Mereka lagi pasang musik Mereka lagi apa nyanyi-nyanyi gitu Gue jadi Ya jadi ke Apa ya? Terpengaruh gitu ke gue gitu Kedalam diri gue Wah ini setiap Setiap pagi Dan itu biasanya setiap weekend tuh Setiap weekend Antara hari Sabtu Atau Minggu Rutin berarti itu mas? Rutin Iya setiap weekend tuh pasti Karena kan Bokap gue itu kan dari hari Senin sampai Jumai itu kan kerja Sedangkan nyokap itu ibu rumah tangga Jadi Setiap weekend tuh mereka Kalo gak pasang tape Kaset Kalo gak dulu jamannya masih laser disc Semua laser disc Dulu tuh bokap tuh Gue inget banget pasang laser disc tuh Kaset tuh pasang Beatles Atau Bee Gees Laser disc nya pasang Bee Gees Nah Kan waktu pasang gue nonton tuh konser-konsernya Bee Gees gitu Ya udah gue disitu jadi Keikut Nyanyi bareng juga Enggak suatu pertunjukan yang memang Apa ya? Yang memang kan Mereka tuh Bee Gees tuh band legend ya Memang band udah lama kan ya Band old school gitu Band jadul Jadi Yaudah gue disitu Dengan Suat tahunnya gue pas masih kecil duduk Ya gue memperhatikan itu semua Akhirnya jadi terpatil di Apa Di otak gue gitu Seperti itu Nah Itu mungkin kalo ngomongin Usia-usia Masih anak-anak mas ya Iya Masih anak-anak Bener Ini kalo kita Bicara sama anak-anaknya tuh Ketika ketemu tonton yang lewasa Biasanya kurang tertarik nih mas Iya Betul Itu kok bisa Bisa konsen nih kan Ketika Bokap lagi Betul Betul Yang kedua-duanya yang Biasanya Gak antisipa gitu Itu pada Memori itu Di masa Itu emang Bener-bener Nyimak bener sih mas Iya Gue tuh Gue sih Juga nonton Apa Film-film kartun gitu Film anak-anak gue juga nonton Tapi Gue kenapa lebih 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 suka sama musik gitu Lebih suka yang bunyi-bunyian gitu Nonton secara visualisasi Atau denger secara Realisan visi Seperti itu gitu Gue lebih Kesitu ngarahnya Daripada gue nonton Kartun Atau Apa namanya Cerita tentang anak-anak gitu Gue nonton juga Tapi kok lebih kesitu Karena Ini dari nyokap bokap nih Yang ngeracuni selanjutnya Langsung dan gak langsung gitu Jadi yaudah Akhirnya dari islah itu Gue sekarang kelas 2 kelas 3 gitu Nah gue Sampai Ini beli kaset Beli kaset nih gue Kaset tape Kaset tape Gue beli kaset itu Gue tuh beli kaset tuh New Can't Set The Block Pertama beli tuh Pertama beli Pertama beli Pertama gue tuh New Can't Set The Block Waktu itu Nah Karena gue sebelumnya itu Dulu jadi setiap malem tuh Ada acara Di RCTI Itu jamannya recorder ya Kalau gak salah ya Gue juga lupa lupa deh Nah itu Gue tuh disitu ngeliat New Can't Set The Block tuh Video clipnya Kok Menarik gitu Menarik Untuk gue Itu sebelum beli Tip apa? Udah ada tip Oh udah Udah ada tip Tipnya nyokap bokap kan Sama Tipnya abang-abang gue Gara sih kasetnya itu mas Udah Jadi sebelumnya nonton dulu Atau emang? Nonton dulu Oh awalnya nih Nonton dulu Terus setelah nonton Baru gue beli kasetnya Hmm Jadi gue diantar sama Nyokap ke tempat rilisan fisik Nyokap gue juga bingung Kok nih anak Gue pengen gitu Beli sesuatu Ya karena Gue ngeliat nyokap bokap gue Ngumpulin kaset gitu Terus Abang-abang gue juga kan suka sama musik Gue ngeliat gitu Jadi kan gue kan otomatis kan Pasti kan jadi Keikut kan gitu Ya udah akhirnya gue Ke toko rilisan fisik Gue beli kasetnya Nyokap The Block Nyokap The Block Gue beli Akhirnya pulang Gue ngedengerin tuh disitu Gue ngedengerin Segala macem Karena menarik buat gue Di saat gue sebelumnya nonton video clipnya tuh Wah nih musik pop asik nih gitu Dengan berbagai budayanya lah gitu Yang apa Dia kan ada unsur pop dance nya gitu ya Apa namanya Nyokap The Block itu Ya udah akhirnya Dari situ Gue merambah Ngedengerin Krok dari yang pop Gitu Yang tadi popnya Nyokap The Block nih Awalnya Abang-abang gue Yang abang yang pertama tuh Lebih suka musik-musik 80an Lebih lawas lagi Lebih lawas lagi Karena mereka memang Tumbuhnya di era itu Ditumbuh di era itu Kalau abang gue yang pertama itu Sukanya Genesis Sukanya Lebih suka ke Genesis tuh Dia sama Phil Collins Gitu dia suka Nah kalau abang gue yang kedua Kita kan bertiga cowok semua nih kan Kalau yang kedua dia lebih Kayak The Police gitu Bertiga bersaudara mas ya? Tiga bersaudara gue Lebih ke The Police Terus abis itu ada The Cure Terus ada Morrissey gitu The Smith Dan lain-lain lah Ya udah tapi gue Gak suka sama Genesis Gak suka sama Genesis gue Gue Lebih Sukanya sama Phil Collins Disaat itu Kenapa tuh? Karena Gak tertarik sama Genesis Nah Karena jenis awal itu kan Musiknya lebih ke Art Agak-agak aneh gitu ya Art rock gitu ya Art rock Nah kalau Phil Collins tuh Lebih easy listening Lebih enak didengar Karena perpindahan gue yang dari Di pop dance itu yang mainstream Ya Musik-musik mainstream Ya udah Setelah dari situ Gue Ngeliat abang gue di kamar Masang musik The Police Masang musik The Police Masang kasetnya Dia koleksi lah Ada The Police Ada Guns N' Roses Ada yang lain-lainnya Nah Yang tertarik buat gue Disitu Perpindahan dari pop itu Terus Agak lebih ngerock Itu The Police itu Si abang gue Masang Lagu Yang judulnya King of Pain Lawas banget ya Kayak gitu deh lucu Terus Abis itu Gue juga dengan show taunya lagi Gue Kucuk-kucluk Gue Nyamperin abang gue Karena abang gue ke kamar Wah gue yang ini deh Yang show tau gitu Itu anak kecil ya Anak kecil yang gak tau apa Yang sebenernya Ya gue gak Gue gak tau apa-apa lah Gitu lah ya Kok gue bisa Feel gue gitu Di kuping gue tuh Pengen kesitu gitu Pengen Ini apa nih musik apa Pengen tau Ya udah Akhirnya Gue nanya sama abang gue Ini musik apa Dengan bahasa yang Anak kecilan Bocah gitu Terus Apa namanya Ini The Police Menjawab abang tuh mas ya Tau deh ini abang gue masih inget apa gak Kalau gue sih inget Terus abis itu Dia bilang Ini King of Pain Siapa yang ini The Police Apaan tuh The Police Gitu Gue masih inilah Gue masih bocah banget gitu ya Ya pokoknya ini King of Pain kok lagunya enak ya Gitu Ya udah Akhirnya gue disitu Ngedengerin 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 Kekroka kamarnya dia Ngedengerin musik The Police Ngedengerin Guns and Roses Terus ngedengerin yang lain-lainnya Ya udah Setelah itu Dari Perpindahan Gue kan Semakin tumbuh Semakin tumbuh kan Semakin besar Kelas 3, kelas 4, kelas 5 Akhirnya Pas gue kelas Kelas 4 ya Kelas 4 Baru tuh Era-era pas disitu Era-eranya settle sound Pas lagi era-era nyegeran Itu kan lagi naik banget Нет Sans 90an 90an 99 94 Dan kesini Nah Gua baru dengerin Pertama kali itu Sosyo-sonyo itu Nirvana Yang Nevermind itu Gua dengerin Dan gue dengan seotaunya lagi Gua beli kasetnya Kelas 4 SD Okay Tadi awal mendengar The Beatles Kalau bisa Iya iri cerita-ceritanya sama YFDBlog nih, emang pas di saat itu nonton emang akrobot si personil di atas panggung atau emang udah hendokin secara musikal gue banget gitu jadi waktu pas gue dengerin YFDBlog, gue karena suka sama dance nya tuh mereka tuh energi kan ya, mereka tuh dance-dance gitu, terus nyanyi tuh juga enak gitu nah gue liat dari situ kayak meriah gitu, kultur pop tuh kayak itu meriah gitu ya nah gue suka YFDBlog karena itu gitu yaudah, sekarang berjalan waktu kan dari pop terus agang ke rock sedikit, jadi pop-rock terus setelah itu baru ini lebih raw lagi, masuk Seattle Sound itu, Nirvana itu kan, lagi happening banget juga kan masih 1994 itu masih happening banget, Nirvana itu baru tau sebelum gue beli kaset Nirvana, gue beli kaset Mr. Big dulu awalnya nih gue beli kaset Mr. Big dulu yang album lean into it ya, kalo gak salah yang ada to be with you itu tuh nah, kita bisa beli album Mr. Big itu emang sebelumnya udah gak denger, kenapa emang penasaran sama cover nih? nah, balik lagi gue karena liat di TV, acara-acara yaa, karena itu kan untuk pas setiap jumat malam gue inget banget tuh tuh ada acara namanya Top 10 membawa acaranya namanya Keisy Kasem, RGTI ya? RGTI, siap jumat malam tuh dari jam 8, sampai jam 9, ya1 jam tuh ada acara itu Nah disitu ada urutan dari 10 sampai ke 1 tuh ada The Block, ada Mr. Big, terus ada The Police atau apapun lah segala macam genre disitu Terus habis itu gue berusaha untuk pengen tau juga nih Mr. Big kok enak lagunya nih kan Itu kan happening banget disaat itu kan, enak nih yaudah akhirnya gue beli Mr. Big dan gue beli Walkman disaat itu Beli Walkman dari abang gue juga, karena abang gue juga yang kedua ini nih Gue beli Walkman, gue inget banget tuh gue kalo gak salah waktu itu gue naik taksi deh kalo gak salah gue kesana tuh Nah terus abis itu gue ke daerah kota gitu, abis itu kan banyak tuh jual Walkman, Disman di saat itu, daerah itu Yaudah abis itu gue mau beli Walkman, pertamanya awalnya sebenernya mau beli Walkman awalnya Nah lo udah ada Walkman kata abang gue, lo harus punya kaset juga gitu Gitu, tapi memang gue punya satu-satunya, gue bisa di blok doang satu-satunya Akhirnya, yaudah gue beli kaset Mr. Big, oh iya Mr. Big aja deh, kan gue lagi suka nih gitu Lagi suka Mr. Big, yaudah beli aja Mr. Big, yaudah akhirnya gue bawa pulang kaset Mr. Big sama Walkman disitu Itu ceritanya sama Mr. Big berarti gak gara to be with gitu? Gak gara to be with, awalnya Karena kan tuh memang single yang memang salah satu single yang terbaik lah di saat itu tuh mendunia juga kan Terus setelah itu baru udah punya, wah nih di rumah udah punya, di kesana blok, terus ada Mr. Big, terus udah punya Walkman Iya, iya Nah, baru disitu gara-gara ngeliat TV juga, ada Nirvana disitu, yang video-video Smackin Spirit Wah, ini asik juga gitu kan, dengan saw taunya lagi Itu pas 4 SD masnya? Itu pas 4 SD Gue dengan saw taunya lagi, apa namanya, kayak wah ini asik nih gitu Ini perpindahan-perpindahan dari Spongebob gitu Berantakan banget gitu, random banget gitu Gue, wah Nirvana asik nih gitu Tapi gue gak berpatokan bahwa ini judulnya apa sih gitu Gue ngeliat gitu ada, tapi ininya apa namanya, spirit itu disitu gitu sesuai dengan judul lagunya kok nih asik gini gitu Enak gitu Dan masuk sama kuping gue Musiknya ya? Musiknya Ya udah, akhirnya gue ke toko kaset lagi Toko kaset lagi, gue beli Nirvana itu, Nevermind Mulai Udah Terus gue bawa pulang lagi kan kasetnya Nah Kebetulan tuh di ruang tamu, di ruang TV, di ruang santai keluarga tuh ada tape kan disitu memang kan, scriptnya nyokap bokap Nah, gue pasang disitu Kaset Nirvana, Nevermind Yang gue yang cari disitu lagu yang kayak di TV Yang semakin spirit itu Yaudah gue pasang tuh Guncuran-guncuran Wah Abang gue sampe bingung Apa namanya, anak umur segini udah dengerinnya begini gitu Tapi tadi keluarga udah tau belum itu lagu Nirvana? Udah Tau, nyokap bokap gue tau ya Tapi mereka cuman ketawa-ketawa mesam-mesam aja, ketawa-ketawa aja gitu Itu anak umur Gitu kali ya Iya, so tau banget gitu Yaudah Setelah dari perpindahan Nirvana Terus gue mulai ke kelas 5, kelas 6 kan Setelah itu Gue tuh disitu saat itu musiknya tuh Beran dari Nirvana tuh masih Masih ada kan, masih ada projem gitu-gitu tuh Nah, yang terpati lagi sama gue Yang setelah Nirvana Baru Pearl Jam Pearl Jam Pearl Jam yang album Vitalogy yang ada Better Man Loh gue apa nih, pertama kali Gue Better Man Better Man gue Karena kakak gue yang punya kasetnya Disitu Garden, ada Nirvana, ada Pearl Jam Ada Alice Enchains gitu Dan lain-lain lah ya Ada Screaming Trees Terus Tapi yang menarik buat gue disitu ya Pearl Jam Pearl Jam itu Dulu antara Dulu antara band Iya Karena lagu yang Better Man itu Single Better Man itu Wah asik nih Dari Nirvana ke Pearl Jam lagi gitu Dan memang itu album kan dirilis Nevermind itu sebelum album Vitalogy kan Yang album Nevermind kalo gak salah itu tahun 91 2001 ya 2001 Bulan September kalo gak salah Terus setelah itu perpindahan itu Pearl Jam itu 94 Gue lupa bulan apa dirilisnya album itu Vitalogy Ya udah Akhirnya gue pinjem tuh kasetnya Yang Vitalogy itu Yang Pearl Jam Wah gue dengerin di Kebetulan di kamar nyokap tuh juga ada Player juga Wah gue dengerin Apa segala macem Terus juga lagi mau kemana-mana Mabang gue juga lagi ada acara keluarga Juga sambil di dengerin Album itu tuh Album itu Tapi gue sukanya Better Man doang Karena menurut gue tuh disitu ada Ada apa ya Ada Ada energi aja gitu disitu Buat gue tuh Gue tuh langsung nangkep gitu Lagunya gitu Meskipun gue kayak gak ngerti Tapi kok asik gitu kan Ya udah Setelah dari Perut Dari Perut Jam Nah ini Malah sebenernya mundur Gue gak dengerinnya duran-duran Duran-duran Dari kesilapan Iya Duran-duran Jauh banget ya Gue gak ngerti Malanya Gue gak ngerti Gue tuh apa isinya kayak begitu Terus SMP Masuk deh tuh Invasi band-band British nih Band-band Inggris Dari kayak Oasis gitu Terus ada Blur Ada Pop Pokoknya era-era band-band Inggris gitu deh Masih Masih ada Unsur alternatifnya juga Alternatif Pop Alternatif Rock Brit Rock Brit Pop Masih ada Masih ketemu lah sebenernya Nah Yang menarik buat gue Pas disaat gue SMP itu Oasis tuh Jatuh cintanya Jatuh cintanya gue sama Oasis Ini Unik juga Dari Yang musik yang ada di Seattle Sound tuh Yang raw Yang agak raw keras seperti itu Dengan unsur budayanya tuh Yang memang Budaya grunge gitu ya Pake flannel Pake Apa Pake jeans robek Pake kaos oblong Gitu Terus Perpindahannya Mereka lebih agak Rapih Iya kan Lebih wangi Lebih wangi Dan kayaknya agak sedikit wise nih Gitu Yang gue liat disaat itu Dengan sotaunya gue lagi Melihatnya begitu Terus Gue ngeliat waktu itu Pertama kali video klipnya Oasis Yang roll with it Keracunan tetep lagi dari televisi lagi Dari televisi lagi Dari televisi lagi Nah disaat waktu itu Pas lagi Eranya MTV kan Iya MTV tuh lagi kecok banget kan tuh mas Lagi era banget Nah MTV tuh masih di antv Disaat itu kan Masih di antv Masih di antv Masih di antv Nah gue disitu Berusaha untuk ngeliat Ini Oasis Oh begini nih Yang single roll with it Yang pertama kali Kok asik banget gitu Dan Unsur musiknya Beda sama Seattle Sound gitu Mereka Mereka Lebih alternatifnya Lebih ke Mereka punya khas Benang merah sendiri Gitu Yaudah Akhirnya gue Ngedengerin Liat di TV Oasis Terus gue beli kasetnya Oasis nih Jadi pertama kali Gue ngedengerin Sorry Gue lupa lagi Mohon maaf Gue ngedengerin Oasis yang Album pertama Definitely Maybe itu Itu yang Married with Children Pertama di radio Awalnya Abum pertama Awalnya di radio Gue Whatever apa segala macem gitu Nah terus Gue yang menarik buat gue Pas Pindah ke album yang Mereka bikin album kedua itu What's the story morning glory Itu Lu pasti tau juga kan mas Terus Gue Menarik nih buat gue Gitu yang Single yang role with it itu Terus ada Wonderwall Tapi abang gue nih yang kedua Sebenernya awalnya juga karena abang gue juga Liat role with it nih Bagus nih Band British gitu Baru Terus Abang gue lebih suka ke wonderwall Gue lebih suka ke role with it gitu Yang agak lebih Musik agak lebih agak upbeat gitu Yaudah Setelah itu Gue beli kasetnya Gue beli kasetnya itu Kalau gak salah itu Di Duta Suara ya Kalau gak salah Di Aquarius Kalau gak salah gue juga lupa Duta Suara sih Di kelas 1 SMP itu Tahun 95 Dan sesuai sama rilisan album Monster Morning Glory itu Gue beli kasetnya Yaudah tuh Gue dengerin Pulang Gue bawa kaset Udah Gue semakin jatuh hati banget sama Moises Terus Terus Gue kan Rambut gue kan tuh Ikel ya gitu kan Iya Mereka tuh Budayanya itu kan Yang KPNP Mereka kayak kayak Beatles gitu kan Rambut turun-turun Wah rambut gue ikel nih Gue tau diri juga kan nih Apa namanya Wah seadanya aja lah Pengen juga lah Pengen gaya kayak mereka gitu Tapi gue gak bisa juga Gue gak mau menengah Gue gak mau maksain juga Yaudah Akhirnya gue apa adanya aja lah rambutnya gitu Gue waktu yang SMP itu Kalau gak salah rambut gue botak deh Botak agak sedikit numbuh gitu Yaudah Setelah itu Gue Pas lagi perantai Wises itu Gue ngedengerin Nih lompat lagi nih Gue ngedengerin Green Day Dari Wises Dari Wises Dari Wises Dari Green Day Gue ngedengerin Green Day Iya itu Mampunnya random lagi nih Ngedengerin Green Day Gara-gara ngeliat video klip juga Jadi ngacak-ngacak gitu Kayak puzzle gitu Ngacak-ngacak Gue ngedengerin yang album Mauna Kameron itu Yang Buki Lo tau pasti kan Terus gue ngedengerin yang Mauna Kameron itu Video klipnya Wah Asik banget nih lagi nih Wah Ini Pang rock nih gitu Popang lah Apalah Disebutnya lah Gue gak tau Tapi gue ngedengerin itu Ya inilah Maksudnya masih Sisi alternatif gitu ya Yaudah Nah itu gue ngedengerin itu Tapi gue Gak pernah punya Kaset Green Day Gue cuman seneng ngeliat Mereka di TV Dengan video klip When I Kameron itu Dan gue itu Nah Gue dipinjemin kaset Yang album itu Cuman kasetnya doang nih Gak ada covernya Sama Kakak kelas gue Kalau gak salah di saat itu SMP tuh ya SMP Kita harus sekolah disitu Gue kan dulu kan SMP kan di 17 Agustus Di Tebet Dalem Gue kan dulu kan Gue memang tumbuh kan di Daerah Tebet Yaudah Disitu gue Ada Gue ngedengerin Smashing Pumpkins Gitu gue juga ngedengerin disitu Nah ini Si abangnya temen gue ini Ini Lagi nyari vokalis Ngeband Untuk ngeband nih SMP tuh SMP SMP Kata si temen gue Itu coba aja tuh temen gue Si Kresna Si Kresna soalnya Dia suka nyanyi-nyanyi juga tuh Dia apa namanya Dia suka musik gitu Dia suka musik Emang gak pernah ngeband Tapi dia Suka musik lah Kita sering tukar pikiran nih Soal ngebahas-bahas tentang band-band K Smashing Pumpkins Dan kawan-kawan lah Yaudah Gue juga gak nyangka banget Si abangnya itu Ada Si Tino kalo nonton Nama ade-nya Temen gue Yuno namanya Nah si Tino itu Eh yaudah yuk Tes di Kresna aja gitu Tapi kan Gue nih bocah gitu Maksudnya kan gue juga Masih mikir Gue masih tau diri Gue nih gue bocah Udah 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 Enter memang Cepat doang bit Enggak pernah yang Gak pernah yang Sep Eve Play akhirnya gue diajak, ngebawain, ya itu, Wena Cameroon itu dan gue pertama kali nge-band itu, gue kelas 1 SMP, mereka kelas 1 SMA diulang-ulang terus satu jam nge-band itu aja gue nyanyi-nyanyi yang, ya, fals lah, apa segala macem gue gak tau apa-apa lah, pokoknya, pokoknya penting nge-jam deh, nge-rock nih, asik nih gue udah saat nge-band itu, gue buat seneng-seneng aja gue gak kepikiran, gue tuh pengen bikin band atau apa gitu gue enggak, karena kan masih kebagi waktu sama sekolah kan gue harus nge-gerikan pelajaran gue di sekolah gitu jadi gue, disitu cuman buat seneng-seneng aja nah, kelas 2 SMP, temen gue, si Yuno itu deh, kalo gak salah, temen yang lain gue juga lupa, bawa kaset rift, bawa kaset rift kan raja, album raja, kelas 2 SMP itu bawa kaset rift, terus, ini, nah tapi sebelumnya gue udah ngeliat video clip raja tuh, itu happening juga kan, wah asik nih terus temen gue, bawa kasetnya, terus juga gue dengerin di mobilnya temen gue nih kita kan kadang pas SMP tuh suka main ke rumah, masing-masing lah dengerin tuh raja, terus lagu-lagu yang lain disitu, bunga, bunga itu nah, akhirnya gue nge-band nih lanjut nih, waktu pas SMP itu sama temen gue itu, yang bawa kaset itu, sama si Yuno itu yang kakaknya yang pernah ngajak gue nge-band-band Rinde nah, gue nge-band sama Yuno, ada sama namanya Agung, gue inget ada namanya Saca Saca juga sekarang, dia tuh salah satu, apa, inilah, dia tuh nge-band juga gitu nge-band, tapi ini sekarang udah hardcore gitu, ada bandnya namanya apa di kalangan indie juga, dia lumayan kok, ya lumayan, lumayan di kalangan indie scene tuh di hardcore tuh, ya lumayan lah, temen baik gue, terus udah gitu, kita nge-band disitu sama Yuno gue nge-band bawain Nirvana, yang Smart in Spirit ada Smart in Spirit, terus ada komensi war apa ya, kalo gak salah deh apa, nge-about a girl, nge-about a girl gitu-gitu terus, kita manggung tuh, gue pertama kali tuh kalo gak salah gue acara? di sekolah, acara-sekolah SMP 17 tuh, ada acara, apa ya waktu itu pokoknya ada acara deh, ada pensi gitu, tapi ya apa adanya aja gitu gue nge-band bawain Riff, Riff yang bunga dengan pasangnya yang ini? yang ini, yang si Yuno dan kawan dan itu nama bandnya apa? gue lupa nama bandnya apa, gue lupa banget tuh ya pasti kan ada yang di KWD kan? iya, iya bener-bener lupa ya? lupa gue, tapi gue sebenernya gak pede gitu, gue gak hafal lirik disaat itu gue hafal lirik tuh lagu-lagu barat gitu, kayak Oasis gitu-gitu, gue hafal blur gitu udahlah, singkat aja, udahlah gitu, gak usah malu, udah singkat aja gitu apa namanya, cuek aja, lepas-lepas aja yaudah deh, akhirnya bawain band bunga, bandnya Galang, Amaro, Galang Rambu Anarki kan dulu bikin band bunga tuh gue bawain yang lagunya yang, apa sih yang pake piano tuh, Kasih Kau Jangan Pergi ya nah itu dua lagu tuh iya itu, oh kasih gitu-gitu terus yaudah, gue nge-band bahwa ini tuh, Riff yang bunga sama yang Kasih Kau Jangan Kau Pergi perpindahan ke kelas 3 SMP, ini langsung kelas 3 SMP ya gue ngedengerin disaat itu masih band-band British juga tapi gue udah lebih ke yang, kayak dengerin pop gitu, band British juga band pop ini fase dari, fase dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 nih itu band jalan dong? band jalan, jalan, tetep jalan, tetep jalan tapi cuma latihan-latihan aja emang gue gak cuma di pensi doang di bod setosokan kayaknya nge-band di luar tuh gue juga lupa sih, udah lama banget kan tahun-tahun, tahun 97 ya, 96, 97, 90-an gitu deh, bocah-bocah yang so tau gitu terus, udah gitu, gue kelas 3 masih dengerin lagu kayak pop terus, nah, gue beralih ke Blur nih dari pengin Oasis nih, gue masih udah bosen nih tapi sebenernya Blur udah liat di TV itu kelas 3 SMP? kelas 3 SMP gue ngedengerin waktu itu Blur gue tertarik sama vokalisnya waktu itu, dia menabar tuh lo tau juga pasti mas wah ini Demon Alburn oke nih Liam Gallagher keren Null Gallagher oke nih, tapi si Demon Alburn dan kawan-kawan oke banget nih sisi yang berbeda dia kiblat musiknya, dia inggris gitu apa, inggris gitu alternatif tapi ada raunya nih gue pengen ngerau lagi nih, jadinya ngacak lagi kan karena si Blur ini memang dia tuh kiblatnya memang kalau gak salah ya gue gak tau dia memang kayaknya mungkin dengerin musik-musik dari Amerika gitu meskipun dia pernah ngomong waktu itu di acara, salah satu acara gitu, talk show gitu dia ngomong, kenapa sih arus nirvana nirvana dan nirvana gitu kita juga punya disini punya ada blur udah, akhirnya gue suka disitu dengerin blur gitu apa namanya, cara dalam gitu gue udah dengerin, wah enak ya blurnya asif juga gitu yaudah agar merambah lagi apa, ke pop gitu terus ada cast juga terus ada lightning seeds juga nah kebetulan lightning seeds tuh kesukaannya abang gue yang kedua dan gara-gara lagi video clip lagi ada salah satu video clipnya itu yang judulnya Lucky You tuh mempengaruhi gue juga tuh gue tau dari abang gue juga, wah asik juga ya lightning seeds gitu yaudah gue pengen tau lagi nih, ngulik lagi nih secara dalamnya gue pengen ngulik-ngulik lagi yaudah agar jadi merambah ke yang lain-lain kelas 3 SMP tuh sama musik-musik Indonesia kayak Bunga dan Riff dan lain-lainnya yaudah masuk ke SMA kelas 1 SMA gue di saat itu masih dengerin musik waktu SMA tuh nah, waktu pas yang gue dengerin waktu SMA itu yang gue suka gitu ya yang gue nikmatin tuh musik pas 1 SMA tuh itu kan kalo gak salah tuh tahun 1999 ya kalo gak salah deh 1999 nah gue kan dulu itu berteman sama Ariel Niji sama Ariel Niji ya gitar si Niji tuh si Ariel tuh udah lama jadi tuh si Ariel itu dulu sering main ke SMA 26 main ke SMA 26 terus dia tuh kan kebetulan tuh lagi nyari vokalis itu berteman nya di? di SMA 26 jadi dulu tuh dia si Ariel tuh di asisi dia ah sekolah di asisi tapi gue juga disitu sambil dengerin masih dengerin listen fisik ya si Long 7 gitu terus sama yang lain-lainnya tuh oh ini ada Ahmad Band juga gue dengerin disitu bandnya Ahmad Dhani yang band Indonesia Niji ya yaudah akhirnya ada Paddy juga disitu yaudah akhirnya gue tau si Long 7 lagi balik ke Long 7 lagi dengerin dan ini ya gara-gara itu ada Ariel Niji ada si ada temen gue namanya Ape temen SMA juga terus ada si Yori juga eh dia sebelumnya udah ngeband awal itu awal itu Ariel tuh Ariel dan Yori dan Ape sama ada Merdi juga itu udah ngeband ngeband dan mereka bawain The Cure band-band Meritis waktu itu disaat itu tapi ketemu dong berarti dong menariknya si Ariel lagi main kesitu nah kebetulan basisnya itu namanya ada si Bistok itu satu kelas sama gue nih OTSMA kelas satu satu kelas terus setelah itu si Bistok bilang eh lo mau ini gak mau ngeband gak gitu ngeband sama siapa ada sama temen-temen gue ada anak asisi juga inilah ada sama si Ape juga gitu-gitu oh ngeband ngebawain apa ngebawain apa ngebawain The Cure gitu oh yaudah gue juga suka The Cure kan yaudah akhirnya kita ngeband juga tuh disitu sama si Ariel bareng tuh disitu sambil juga ngedengerin si La itu yaudah ngeband bawain lagu-lagu kayak Blur terus kayak apa namanya kayak The Cure gitu kita lebih dominan tuh lebih ke The Cure gitu bawainnya disaat itu karena memang lagi mereka memang lagi suka The Cure yaudahlah gue ikut disitu nah disaat waktu itu kita tuh gue nih nama bandnya Jaffel nama bandnya Jaffel sebelum Ariel bentuk Niji nih si Ariel band tuh namanya Jaffel nah itu kita ke Bandung ke Bandung berempat nih gue, Ariel gue, Ariel, Ape sama Yori kita berangkat ke Bandung sambil dengerin Shilon 7 kita balik lagi ke Shilon 7 dengerin single yang dan itu di perjalanan kereta itu gue menarik banget nih single yang dan ya gitu wah ini enak banget gitu ini gue banget nih gitu kena nih budaya pop nih balik lagi nih gitu yaudah ngurin di Walkman tuh gue ngurin dan setelah itu ada satu single tuh di side B side pertama tuh apa sih judul lagunya tuh apa agak ngerok dikit gue juga suka itu tapi setelah keseluruhan gue semuanya suka lagu album pertama itu yaudah akhirnya sehingga cerita gue ke Bandung tuh sama mereka tuh berempat udah kita masih ngeband setiap latihan nih gue dateng nih latihan gue dateng terlalu lucu juga si Ariel kalo ngeliat gue pasti ketawaannya sorry bro terus lucunya gue setiap gue ngeband gue gak pernah mau manggung disitu gue gak pernah mau manggung itu gak mau manggung sepakatan sendiri apa yang sepakatan sendiri gak tau gue aneh juga gue ngilang gitu gue ngilang apa namanya terus mau manggung latihan nih anak dateng manggung kok ada aja alesannya aduh gue gak tau deh gue mau ada acara keluarga atau gue mau ada apa gue juga lupa gitu apa emang sorry ya apa emang gimana gitu iya gitu gue tuh malu gak tau disaat disaat itu mampukan memang dari SMP disaat itu gue tuh memang sebenernya tuh gue suka musik gue suka ngeband tapi tuh untuk gue manggung tuh kayaknya biasa aja buat gue gitu pengennya dengerin aja lah jadi penikmat aja gitu kan yaudah apa namanya gue ngeband sama si Ariel dan kawan-kawan ngeband gitu di setiap studio lah ada di studio di Tebet tuh ada studio studio Arlet tuh studio Eno Neutral tuh disitu gue ketemu sama Eno juga disitu gak tau Eno masih inget apa emang gue gue gak tau karena disaat gue SMP si Eno tuh dituak kelas 1 SMA temenan sama si Tino itu yang kembang ngajakin ngeband gue boin Green Day itu yaudah disitu ngeband di tempatnya Eno tuh paling sering tuh terus ada dimana lagi waktu itu ya gue juga lupa deh pokoknya paling sering di Arlet itu di sekitaran Tebet berarti di sekitaran Tebet seputaran Tebet terus udah gitu gue ngeband ngeband gak pernah gue mau ngeband besok mau manggung aduh gue gak bisa ada acara gitu ratihan rutin iya ratihan rutin gue wah nyanyi serius gitu pokoknya ini banget deh ngeband banget gitu tapi kan mau mau manggung gak mau karena buat gue disitu musik udah lah gue cuman pengen dengerin doang gue gak pengen manggung gitu gue gak pengen liat orang gue pengennya yaudah gue dengerin musik aja yaudah gue pengen nikmatin musik aja deh gitu terus gue dengan enaknya udah cari aja kalo gak siapa kek lo aja lo kalo gak nyanyi pek atau gimana kok umum malah gue gitu katanya kalo dia inget ya gue gak tau kok malah ini nyanyi siapa gitu gak ada ininya jadi sebelum gue masuk javel itu memang udah ada vokalis sebenernya ada vokalis dulu ada anak SMA 37 namanya Harry itu dia boy in the cure juga sama javel baru pindah ke gue ke apa perpindahan dari si Harry baru ke gue tuh boy in the cure wah gue semangat latihan gitu ya tapi gila pas manggung gak mau nah itu kan lu kan banyak acara-acara band-band indie tuh boy in lagu-lagu beri pop beri truk tuh banyak banget di saat itu tahun ya 99-an lah festival apa? festival bukan festival sih gigi kecil sih sebenernya iya semacam ada poster di saat itu kan ada poster terus ada apalagi ada waterpark di Pondok Indah terus ada apalagi ya ada beberapa gitu yang gue gue juga gak bisa inget semua waktu itu emang pas lagi erah-erahnya kan yaudah terus nge-band jadi waktu pas di start kelas SMA itu gue kelas 1 gue sempet juga mau serius nge-band sama Andro nya Niji waktu itu setelah gue Ariel Niji Jaffo itu bikin band gue sempet nge-band sama si Andro Niji terus sama si Rama Rama Niji gue nge-band bawain padi karena saat itu gue suka padi kan album lain dunia wah kita nyanyi di studio rumahnya Andro tuh nyanyi lagu yang sudah apa kalau gak salah nyanyi nge-band terus akhirnya jadi ya cuman gitu-gitu doang akhirnya jadi gak serius gitu terus akhirnya mereka si Rama si Dede Andro akhirnya jadi ketemu sama si Ariel juga karena kan sebelumnya waktu pas yang gue nge-band sama si Jaffo si Andro juga nge-band sama bandnya ada namanya Alfa-Alfa tuh sering manggung bareng juga tuh kalau ada event-event apa yang beri pop, beri tropi itu mereka sering manggung bareng tuh Alfa-Alfa sama Jaffo tuh pasti ada tuh disitu mereka yaudah yang punya punya waktu udah tuh pecah lagi terus balik lagi nih yang tadi si Randi juga pecah lagi pecah lagi terus tadi sama Ayu juga juga udah bukan pecah maksudnya kayaknya gak cocok lah karena gue ini terlalu idealis banget gitu ya terus abis itu gue ngelewatin band-band yang akhirnya pada saat itu jadi besar iya kan wah Samson gue Phantom akhirnya jadi Phantom ngerekaman segala macem bener terus abis itu Niji dari Jaffo terus ketemu nih mereka nih Rama, Dede, Hanro akhirnya jadi Niji dan gue akhirnya nonton juga mereka waktu itu di apa bawain lagu-lagu beri trop alternatif tuh di EX yang di Sogo itu tuh itu setelah itu 2017 gue sempet ikut pameran juga di Kuningan tuh band band T-shirt day waktu itu gue ikut sama anak-anak nyaman anak Bandung ada anak Jakarta gitu bareng-bareng lah disitu lah nah pas 2000 pas 2018 gue kerja lagi tuh kan tuh gue kerja selama 2 tahun 2019-2020 hampir 2 tahun gue kerja di salah satu perusahaan BOMN di Jakarta udah gue kerja disitu setelah itu gue merasa aduh gue kayaknya harus balik lagi deh nih ke dunia dunia kaos band dunia berniaga entah itu berbudaya berkesenian segala macem gue pengen kesitu lagi gitu yaudah akhirnya gue berkecimpung setelah gue kerja udah gak lagi gue resign gue 2019 mulai-mulai jualan lagi mas tapi melalui online melalui online 2011 itu kan toko udah toko fisik cuma sebentar aja kan 2016 itu 2016 2017 udah 2019 gue mulai-mulai lagi nih ah gue coba-coba gue sebenarnya feelnya ah gue bosen nih kayaknya nih gini-gini aja jualan gitu kayaknya apamang ada yang salah dari diri gue sendiri atau gimana apakah memang gue kebalik karena fokus sama kerja yaudah 2019 gue coba aduh deh jalan aja deh gak apa-apa deh tapi jalan cuman gitu-gitu aja selang-seling aja gitu yaudah nah 2020 juga jalan juga gitu-gitu aja ya naik turun-naik turun lah biasa-biasa aja lah terus udah gitu itu gue 2021 tahun ini awal tahun ini kemarin tuh hasrat gue pengen feel gue pengen jalan kaos ben tuh ada lagi disitu karena gue kan gak kerja kan tahun ini kan 2021 2021 faktor pandemi juga karena faktor pandemi juga kan karena faktor pandemi juga kan untuk nyari kerjaan lagi tuh kayaknya agak susah deh dan gue kayaknya lebih nyaman tuh untuk berniaga aja lah gitu yaudah akhirnya gue disitu hasrat gue pengen jualan lagi timbul yaudah akhirnya gue jualan kaos-kaos second tapi yang ada yang pakaian gue juga sedikit yang ada yang pakaian dari gue ada juga yang gue ngebantu temen-temen gue ketipan ya ketipan jadi nebula itu di tahun ini kaos-kaos yang gak cuma semua kaos gue jadi ada juga kaos-kaos dari titipan temen gue juga gitu yaudah akhirnya kita joinan juga disitu kita ya berbagilah disitu lah saling bantulah kita keren era pandemi seperti ini kan saling bantu yaudah akhirnya sampai sekarang nih gue mau jalan nebula nih sampai masih aktif Alhamdulillah Alhamdulillah masih aktif insya Allah bisa aktif terus gitu ya gue dulu sempet kepikiran pengen gimana ya cara nge-denebula tapi karena tapi gue juga gak melulu mingkirin gue harus punya toko besar gue harus begini harus punya orang banyak enggak gue jadi diri gue sendiri aja deh udah galahin aja apa yang ada dengan semangat lo energi lo yaudah maksudnya gue ngomong ke diri gue sendiri gitu yaudah agar berjalan berjalan wah aneh kayaknya enak lagi nih nemuin feel lagi disini gitu kaos-kaos band gue beli kaos band lagi enak nih terus gue liat di IG kan makin rame yang jual terus ada rock nation gitu wah ini rock nation bisa gede ya gitu bisa oke banget gitu dan lucunya juga rock nation itu akhirnya tuh ya kita jadi temen dan yang punya owner nya kan ada dua orang nih yang satu si Nyoman itu salah satu owner nya hmm dia tuh temen gue kuliah dulu tapi dia ada yang kelas gue gue angkata atri sakti hukum gue angkata 2001 si Nyoman 2003 ketemu di rock nation pas masih yang di sleepy sebelum di kemanggisan utama yaudah ketemu akhirnya ngobrol-ngobrol lagi segala macem gue udah soal wah gimana nih sekarang udah kaos band karena kan gue sebelumnya kan sempet ngilang kan karena gue kerja kan ya sempet terlupakan udah lah bismillah gue pengen ngejalanin lagi nih gula gitu berarti udah sekarang nih 2021 ini berarti udah mulai konsen nih masyarakat iya untuk berniaga untuk kaos band ya mau kaos bekas mau kaos baru itu vintage dan lain-lain itu gue fokus disitu karena kan gue kan gak kerja kan yaudah akhirnya terus gue juga sebenernya gue juga ngebantuin rock nation juga apa kita saling bantu lah gue disitu foto juga jadi apa untuk kaos band di rock nation gitu ngebantu mereka-mereka ngebantu gue gitu yaudah karena pandemi kan kita saling bantu lah kerjasama yaudah saling bantu-bantu udah tuh gue tuh wah oke nih semakin spirit gue semakin ini lagi nih timbul lagi timbul 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 yaudah terus sampe sekarang nih apa namanya bulan ini gue tuh kepikiran kok gue pake kaos band tapi semuanya nih berbau barat semua nih gue dengerin musik barat tapi gue pake kaos band kaos band barat gue ada kaos-kaos lokal juga ada gue band-band lokal indie band mainstream lokal gue juga suka tapi gak terlalu banyak gue kualitas gue bayangan barat nah pas 2017 jadi ternyata gini 2017 tuh gue hmm agak gundah tuh gue gundah 2017 2018 kalo gak salah gue tuh ada pergolakan hati gue 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 mau ngapain ya gitu gue pengen kaos band tuh udah gitu terus gue pengen gue kerja di kantoran juga pernah gue kerja di event organizer gue juga pernah apa ya yang sesuatu yang bisa dibawa nih untuk diri gue sendiri dan bisa manfaat untuk orang lain juga secara bersama-sama kita gitu kita semua gitu apa ya nah gue ketemu waktu itu gue lagi nonton jadi gini 2017 gue lagi ini sorry gue lagi ke acara-acara NU Tadatul Ulama tuh dengan segala sifat-sifat keagamanya dia budayanya mereka semua itu gue kayaknya NU tuh dan gue memang bergolak apa bergejolak karena aduh kok begini mulu ya gitu sedangkan gue tuh gak mengabdi kepada siapa-siapa nih gitu apalagi ke diri gue sendiri gue kayaknya gue beli kaos-kaos band dan kaos-kaos band terus tapi juga di toko juga gak maju-maju gitu ya gimana caranya nih ya supaya membuat perombakan ini semua gitu wah berarti gue harus berubah untuk diri gue sendiri dulu deh nah gue ketemu NU tuh habis itu gue ngantin pacar pengajian segala macem gitu wah oke nih NU nih disini ada rasa nasionalisme juga terus juga dia berbudaya juga nih berkesenian segala macem tanpa gue juga gak mau ninggalin musik juga gue suka musik gue penikmat musik gue mencintai musik gitu udah dari kecil udah mendarah daging lah gitu ya terus gue pengen mengajaknya suatu yang memang sedikit berbeda gitu apa ya apa ya gue ngeliat di NU tuh kan mereka tuh pada pake sarung gitu pake sarung terus mereka wah ini berada banget deh santun banget nih ya gitu islamnya tuh sejuk banget dan mencerminkan keindonesiaannya tuh kental banget gitu yaudah akhirnya di saat itu tapi gue belum kepikiran gue tuh kayak sekarang nih gue mau pake kain gitu gue belum kepikiran tuh 2019 gue ga gau tuh 2012 apa yang gue cari ya gue masih kerja juga gue 20-20 gue kerja kan terus apa ya 2019 gitu apa nih apa nih gue gak dapet gak dapet sesuatu yang memang apa ya ada 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 rasa kejayaan yang memang dari dalam diri gue sendiri gitu entah itu apalah yang dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar terus semenjak berjalannya karena gue sering ngeliat acara-acara enus, gue menghadiri gue belajar dari situ tentang kehidupan segala macem terus udah, ingat cerita gue ngeliat acaranya si guru Soekarnoputra mas guru Soekarnoputra tuh nah disitu dia ada acara namanya itu Suara Gembira nah, itu namanya mas Oi, itu penyelenggaran namanya mas Oi, foundernya mas Oi gue liat, mereka pake baju, kemeja, atau kaos, atau clothing, apapun itu, bawahnya kain disitu oh, berarti ini pengenannya itu wah, sejati penasaran gitu kan kenapa mengenakan kain gitu berarti emang awalnya dari dari situ dari situ gue awalnya jadi tuh ya, inspirasi buat gue juga sih suara gembira itu sekaligus mas guru tuh gue ngeliat gini perpaduan antara budaya barat sama Indonesia nya tuh ada disitu tapi gue belum kepikiran bahwa kenapa gue gak pake kain terus bukai kaos band aja belum belum itu kan gue tertutus baru sekitar 2 bulan yang lalu kan terus gue ngeliat gue pelajarin terus maksudnya apa ya dia pake pake ini apa samanya pake kain gitu entah itu kain Bali kain Sunda atau kain Sumatra atau apapun itulah kain songket Bali kain songket banyak lah gitu yang Jawa gitu banyak nah gue mikir oh ini oh mas itu begitu di mas guru ngomong gini kita itu pertama itu kan mengabdi kepada Tuhan katanya gitu kan yang pertama yang pertama terus yang kedua itu mengabdi kepada bangsa dan negara mengabdi kepada Tuhan itu berarti kan mengabdi untuk diri sendiri terus kepada keluarga maksudnya nah baru kamu bisa mengabdi kepada bangsa maksudnya apa ya gitu yaudah akhirnya pas gue selah nonton itu segala macem gue pelajarin gitu gue itu habis isa kalau gak salah baru 2 bulan lalu gue duduk nih di teras hidup di teras setelah itu gue mikir apa ya apa ya gitu gue belajar tentang kehidupan begini begitu terus bulan tadi videonya suara gembira mas guru sama mas koy cerita begini begini wah ini jadi inspirasi tapi apa ya yang pengen gue bawa buat maksudnya yang kita bawa nih apa ya buat bangsa kita nih gak melulu kebarat-baratan gitu tapi bisa dipadukan juga ada baratnya karena gue suka musik-musik larat tapi juga ada identitas yang memang lonjol nih buat kita nih bangsa kita nih apa nih itu barang-barang akhirnya terus oh yaudah kalau gitu mereka si masnya kan pake kemeja sama kain kenapa gue gak bawa aja kaos band kaos band dilapisin sama kain atau sama sarung yang gue pelajarin dari NU terus sama si mas guru kenapa gak itu aja yang gue ini tapi gue masih gak yakin bisa gak ya bisa gak ya terus gue kan sampe ngerokok tuh di teras tuh malem tuh abis sisa terus ada istri gue kan lagi makan di meja makan terus gue ngobrol dari depan itu pintu dari teras ini gak ya maksudnya ini lagi mikir-mikir asik gak sih perpaduan kaos band sama kain gitu pengen deh jadi pengen bisnis beralih kain juga udahlah kamu serius ngejalani bisnis kaos band aja karena kan ini baru mulai baru mulai start gitu kayak slownya juga biar stabil dulu gitu kata bini gue tapi gue disitu ngerasa gue harus deh harus nih bawa kain nih bini gue seperti kayak gak ngedukung tapi gue berkutu positive thinking udahlah gue still yakin gue ngejalanin aja kaos band kain sama sambil berkain gak bisa waktu pas setelah besoknya apa setelah rusanya gue coba nih pake kaos mesin pumpkin selengan panjang buatan lokal tapi buatannya basisnya foil si Adam sama gitaris itu dia kan dulu jadi gitaris di kubik ya yaudah akhirnya gue cukup pakai kaos mesin pumpkin dari Adam itu yang gue beli sekitar setengah tahun yang lalu dilapisin sama kain sama sarung sarung batik dari pekawangan yaudah disitu foto tuh gue dipotoin sama mini gue yaudah akhirnya gue disitu bikin caption tentang identitas bangsa yang harus kita juga selarikan bisa telah selarikan sama-sama bareng-bareng tapi juga gak ninggalin apa yang kita dari dulu bawa yaitu ini kaos band dan berhubungan kaos musik gitu ya kenapa ya kita padukan aja nih bareng jadi insya Allah bisa jadi paduan yang baik lah gitu bisa permalatuk diri gue sendiri dan bisa permalatuk orang lain yaudah terus insya Allah mudah-mudahan doain aja terus habis itu gue foto tuh kan foto di depan nah terus akhirnya udah oh ya sebelumnya gue pas bulan Mei tuh gue inget 25 tahun gue ulang tahun tanggal 25 Mei gue bikin acara ayurumah kan acara ulang tahun kecil-kecilan lah keluarga keluarga kecil yaudah gue disitu udah pake sarung 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 semar waktu itu gue beli di dari apa dari online juga gue pake sarung semar gue merasa kayaknya pede nah jiwa jiwa nasionalisme gue tumbuh disitu karena yang dari yang tadinya gue belajar tentang agama di NU itu ada sisi nasionalisme dan agama dibarengin terus gue jadi kepikiran ih oke nih asap banget nih pake sarung atasannya bisa apa aja bebas gitu yang gue bawa kebetulan kan subkulturnya ini kaos band sama kain atau sarung yaudah lah bawa aja subkultur itu sendiri apa yang ada di hati gue yang gue mantep di hati gue dan pikiran gue juga bisa nyatu dengan baik di waraga gue udah energi gue juga kenceng disitu udah jalanin aja bismillah gitu insyaallah semuanya lancar yaudah setelah itu setelah itu setelah itu gue pake kain dari mulai pas gue ulang tahun terus dari depan rumah itu udah sebenernya gue bikin baru-baru ini gue bikin campaign nih untuk berkaos band bersarung atau berkaos band berkain nah gak disangka juga temen-temen gue juga ngedukung ikutan karena gue juga eh ikutan dong ada juga yang tiba-tiba ngirim mention text gue juga pernah ngomong ke lu juga ya waktu ya WA gitu ya yuk kita lestarikan ya budaya bangsa juga tapi kita jangan meninggalkan apa yang kita suka entah itu apapun lah bentuknya tapi kita tonjolin yuk identitas bangsa kita sendiri kan gak salah juga kan yaudah suatu ya gue pengen apa suatu yang menurut gue tuh ya pengen mengemakan hal-hal yang positif aja sebenarnya bukan untuk yang macem-macem pengen semuanya sifat itu menginspirasi buat diri gue sendiri dan kekurang banyak gitu tapi gue suka kan gitu sih itu kayak dipertahankan itu perjalanan kembali ke adik tanah kalian itu maksud gue itu yang pengen gue kembangin lagi temen-temen yang nonton ini misalnya ketikutan ya insya Allah amin 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 boleh silahkan boleh banget boleh banget boleh pokoknya gue disitu mau siapapun semua kalangan semua usia semua warna kita yuk sama-sama kita bisa keren kok bersama gitu karena gue mikir disitu gue foto-foto di rocknation itu gue kayaknya ego banget ya kenapa gue juga gak memperkeren yang lain juga nih selain diri gue sendiri yuk bareng-barengnya kita keren sama-sama lah gitu semuanya bisa ganteng semuanya bisa cantik pokoknya semuanya lah semua warna semuanya kita ikut ini yuk ikut campaign gitu gak peduli lo tuh siapa pokoknya semuanya deh ada disitu gitu yaudah akhirnya alhamdulillah terwujud tuh dan gak disangka juga sebenernya pada ikutan semua atau pada mention ikut campaign-nya Nebula gini-gini itu alhamdulillah banget sih gue bersyukur banget thank you banget semuanya insyaallah mudah-mudahan ada yang ikut-ikut lagi gitu ya nah mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi bisa langsung di ikutin aja amin amin bisa di like di mention ke Nebula ini atau ke Asnami Bawa 25 gitu gue udah ngasih biar jenis itu di post lagi mas ya amin amin insyaallah terwujudah